Seorang pelajar SMA di kota Pekalongan alami kesulitan penglihatan usai dikroyok oleh teman-teman sekolahnya. Korban kini hanya berdiam di rumah karena matanya mengalami luka serius selasa siang. Dari hasil pemeriksaan dokter, pembuluh darah di mata korban pecah hingga terjadi pengumpalan darah di mata. Akibat parahnya luka, pihak keluarga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Barat. Pihak sekolah kaget dengan laporan yang dilakukan keluarga korban. Sebelumnya, pihak sekolah menganggap kasus tersebut telah selesai atau berakhir damai karena telah ada kesepakatan kedua belah pihak. Untuk semuanya yang terlibat itu sudah dipanggil pihak sekolah. Semua sudah sepakat, diselesaikan secara kekuatan. Ada sanksinya bagi yang melakukan dan juga yang korban juga ada diberi kemudahanlah untuk diselesaikan secara. Kasus pengeroyokan pelajar terjadi pada Jumat lalu saat korban dan teman-temannya berada di depan ruang kelas. Korban kemudian dipanggil dan dipinta ke belakang sekolah oleh teman lainnya, barulah pengeroyokan terjadi. Riono Saifullo melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.